Halo teman-teman semua, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan Langsung kita mulai aja ya Yang pertama itu ada pengembara dan berburu Ini merupakan kegiatan awal manusia dalam mencari penghidupan Pertama dilakukan oleh manusia perubah Berburu merupakan kegiatan mencari binatang untuk dijadikan bahan pangan atau untuk dimakan Nah meramu juga adalah kegiatan yang sama tapi berbeda dengan berburu Kalau yang dicari binatang, meramu itu yang dicari tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan Nah setelah itu selanjutnya ada pertanian atau agraris Ini adalah kegiatan di mana tanah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan utama Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bercocok tanam dan berkebun Masyarakat Indonesia disebut juga sebagai masyarakat agraris nih Karena sebagian besar mata pencariannya berfokus pada bidang pertanian Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti iklim Indonesia yang cocok untuk melakukan kegiatan bertanam Dan juga faktor budaya di mana di Indonesia ini kan kental banget nih budayanya dengan mengkonsumsi nasi dan segala macam Akhirnya itu mempengaruhi juga kenapa kita disebut sebagai masyarakat agraris Selanjutnya ada perdagangan Perdagangan itu merupakan kegiatan menjual barang kepada orang lain tanpa mengolahnya terlebih dahulu Misalnya kalian jualan mainan, itu kan bukan kalian yang buat, kalian cuma jual aja Itu namanya kegiatan berdagang Pendagang ini mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan Selisih itu perbedaannya Jadi keuntungannya didapatkan dari sana Jadi misalnya kalian beli barang seharga Rp50.000 Terus kalian jual seharga Rp55.000 Nah itu kan ada selisih Rp5.000 Di situ dimana kalian mendapatkan keuntungan Keuntungan dalam perdagangan disebut juga sebagai laba Selanjutnya ada industri Industri adalah usaha yang bergerak dalam mengelola bahan mentah menjadi bahan baku atau setengah jadi Dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi Maksudnya gimana nih Nah bahan mentah itu misalnya kapas Kemudian kapas itu diolah jadi bahan baku atau bahan setengah jadi jadi kain Kain bahan setengah jadi diolah lagi jadi bahan jadi Jadi baju Nah gitu Jadi ada prosesnya Awalnya dari kain Awalnya dari kapas Kemudian dari kain Kemudian jadi baju Industri kemudian dibagi menjadi industri kecil Dan industri besar Contoh dari industri kecil adalah industri skala rumahan Kayak misalnya industri pembuatan tahu atau kerajinan tangan Kalau misalnya industri besar contohnya industri pembuatan televisi atau sepeda motor dan sebagainya Yang terakhir ada jasa Jasa adalah usaha yang tidak menghasilkan benda namun menawarkan pelayanan kepada orang lain Yang membedakan jasa dengan sektor-sektor ekonomi lainnya adalah jasa itu memanfaatkan sumber daya manusia nih sebagai faktor utamanya Jadi disini kalian bisa lihat gambarnya Contohnya adalah Gojek Dia kan menawarkan jasa ya Kemudian misalnya Tutor, bimbingan belajar itu kan menawarkan jasa Nah contohnya tuh kayak gitu Selanjutnya kita akan bahas tentang produsen, distributor, dan konsumen Apa sih ini sebenarnya? Sebetulnya sederhananya yang kalian perlu tahu Produsen itu adalah sekelompok orang yang menghasilkan barang Distributor adalah yang menyebar luaskan barang tersebut Konsumen adalah yang membeli atau mengkonsumsi barang Jadi produsen itu misalnya dia yang mencetakan sepedanya Kemudian distributor itu yang menyebar luaskan sepeda-sepeda Jadi sepedanya ditaruh di toko-toko supaya orang bisa beli Nah kita yang beli atau teman-teman sekalian yang mungkin punya sepeda di rumah Itu kalian disebut konsumen, karena kalian mengkonsumsi Kalian menikmati hasil dari barang yang sudah diproduksi tersebut Oke Yang terakhir nih Kegiatan ekonomi itu juga dapat dilakukan melalui sektor seni dan budaya Gimana tuh contohnya? Misalnya kalian pernah tahu mungkin Ada penari atau ada penyanyi atau pelukis Atau pemahat atau penulis skrip film atau sutradara Mereka adalah orang-orang yang bekerja di sektor seni dan budaya Mereka menawarkan bangkatnya untuk kemudian Orang-orang nikmati Jadi kalian konsumsi juga tuh Misalnya kalian mengkonsumsi film Atau kalian mengkonsumsi lagu Nah itu dihasilkan oleh orang-orang yang bekerja di sektor seni dan budaya Gitu teman-teman Semoga penjelasan aku mudah dimengerti Dan semoga kalian mendapatkan sesuatu yang berharga dari yang aku jelasin Ok